Durian, buah tropis yang terkenal dengan sebutan raja dari segala buah ini, terkenal akan keenakannya. Beragam jenis durian tersebar di seluruh Nusantara. Panen Durian! Sekarang saya lagi ada di Desa Air Batu. Nah, di sini adalah pusat kebun durian yang ada di Kabupaten Merangin. Tapi sebelumnya, ini saya lagi bantuin ibu-ibu dan juga bapak dulu untuk ambilin duriannya. Ini sudah jatuh, semua di bawah saya sampai bimu memilihnya yang mana, sudah berserakan. Kegiatan punggut durian ini menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat ketika musim panen. 24 jam non-stop, mereka saling bergantian mengawasi dan mengumpulkan durian. Dalam kurun waktu satu bulan panen, masyarakat melakukan tradisi tinggal di kebun hingga membangun pondok semi-permanen. Terima kasih telah menonton! Dari atas pohon, ini seperti ini. Ayo! Banyak ya hasil. Nih bayangin, dalam satu hari bisa dapetin durian sebanyak ini. Dan kalau di sini masak panennya itu selama satu bulan. Bapak, bapak mau beli durian, Kak? Ayo mau yang mana? Ayo pilih-pilih sini, bapak. Berapa harganya? Kalau saya yang jual mahal, Pak. Setiap hari, dalam kurun waktu masa panen, pengapul ini biasa berkeliling kebun mendatangi tiap petani. Mereka memilih hasil durian terbaik untuk dibawa ke pasar. Ini berarti tadi laku kita dengan harga Rp. 220 ribu. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Bapak pinter nawarnya. Saat yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga saya bisa nyobain durian khas di sini. Tempoyak merupakan olahan makanan khas tanah Sumatera. Menggunakan bahan dasar buah durian yang matang. Saya baru kali ini olah durian, tapi sebanyak ini. Wanginya sudah tercium. Nyenget ya. Tempoyak adalah teknik pengawatan daging durian dengan cara fermentasi. Teksturnya lembek dan akan menghasilkan rasa asam yang khas. Menurut penelitian, rasa asam yang khas ini berasal dari tingginya kadar lactic acid bacteria yang terbentuk saat proses fermentasi. Ini dari beberapa puluh durian, jadinya hanya 2 moskom seperti ini. Nah, habis ini mau langsung ke proses fermentasinya. Kita campur dengan garam. Dia tahan lama dan juga bisa awet sampai 1 tahun ya, ibu ya. Nah, sudah ya, ini ya mamaya, sudah rata. Setelah dikasih garam dan sudah dicampur rata, ini langsung biasanya dimasukin ke tempat yang lebih kedap udara dan juga kecil ya mamaya. Supaya tidak ada ulat masuk ke dalam dan juga tidak ada udara yang masuk. Jadi dia tidak membusuk di dalam. Di sini sudah ada dua bahan, sudah ada tempoyak dan juga ikan yang sudah saya ambil. Dua bahan ini akan disatukan menjadi olahan khas di sini namanya asam doyan. Asam doyan, sebutan menu kuliner yang digemari masyarakat air batu. Berbahan utama kombinasi fermentasi durian, ikan air tawar dan bumbu rempah yang unik. Ini cabenya banyak banget dibandingkan sama kunyit dan juga serehnya tadi. Karena rasa tempoyaknya ini asam, jadi untuk netralisir rasa asamnya itu kita gunain cabenya. Biar pedas ya, ibu ya. Biar pedas asam. Tempoyak yang siap diolah, terlebih dahulu diaduk hingga larut dengan air. Tujuannya agar bumbu dapat meresap dengan mudah. Awas, setelah mendidih kuahnya ini langsung dicampur dengan ikan. Ini kelihatannya sudah mengental ya, ibu ya. Sudah berbuih. Penasaran rasanya kayak gimana. Bumbu dan tempoyak dibiarkan matang terlebih dahulu, agar cita rasanya lebih keluar. Uuuuh, kuahnya kental banget. Uuuuh, ayo bu cepet bu, saya mau nyobain bu. Kombinasi ikan menghasil protein yang tinggi dan tempoyak juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Kandungan kalsium dan fosfor pada tempoyak, dipercaya dapat menjaga tulang lebih kuat. Rasa asam doiannya ini enak, asem, asin, pedas. Jadi agak-agak aneh di mulut. Cuma di sini rasa duriannya itu masih sangat kuat ya, bu ya. Karena ini tempoyaknya baru di fermentasi dua hari, tapi kalau misalnya sudah setahun atau lima bulan itu lebih enak, bu. Tidak ada rasanya ya. Uuuuh. Lagi-lagi pengalaman baru saya dapetin di Jejak Petualang. Saya bisa nyobain olahan dari dua makanan kesukaan saya. Ada durian dan juga ikan. Menjadikan satu rasanya enak, ditambah makannya rame-rame, makin nikmat. Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang. Tambah, Mei mau tambah? Mau tambah? Dari dataran Sumatera, Panendurian berlanjut ke hutan Kalimantan. Gini nih, aktivitas warga desa hajak kalau lagi panen durian. Jadi sambil nunggu duriannya jatuh dari pohon, diolah dulu jadi dodol. Atau bahasa sini namanya apa? Lampu. Lampu. Nah, kira-kira seperti apa pengelolaannya? Ikuti Jejak saya, Jejak Petualang. Bedanya, bikin lampu ya. Lampu dengan tempoyak. Kalau lampu itu yang udah matang, tapi langsung kayak masih fresh gitu loh. Kalau bisa tempoyak, matang juga, tapi sudah mulai fermentasi. Nah, itu tuh nanti beda di tekstur, beda di rasa. Pembuatan lampuk durian sangat sederhana. Murni daging buah durian tanpa dicampurkan apapun. Inilah yang membuat lampuk dari daerah hajak terkenal dengan kualitas rasanya. Boleh cobain nggak? Boleh, boleh. Cobain ya. Enak banget, manis. Sumpah ini. Dan nggak terlalu sebau durian pada umumnya. Selain itu, makan durian itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena banyak karbohidratnya. Nah, jadi kira-kira 100 gram durian itu bisa mencukupi 20% lebih dari asupan karbohidrat yang kita butuhkan perharinya. Mantap. Kandungan antioksidan durian juga sangat tinggi. Sehingga jika dikonsumsi secara benar, bisa terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung. Aduh, enak banget. Mana masih banyak lagi. Emang kalau di sini berapa sih dijual harganya? Kalau durian yang agak kecil harganya Rp3.000. Tapi kalau yang agak besar Rp5.000. Hasil panen durian tahun ini dihajak sangat melimpah. Bahkan, masyarakat sengaja membuat lampuk durian di kebun. Agar tidak kesulitan membawa buah segarnya ke kampung. Harus diaduk-aduk terus, Kak? Berapa lama? Ya, sampai berwarna coklat. Sama halnya dengan pengolahan dodol, lampuk durian harus terus diaduk di atas nyala api. Supaya tidak gosong dan menjadi kerak di penggorengan nantinya. Sebentar. Ah, ini dia. Tuh, benar kan? Kalau lagi musim panen durian di sini itu bisa dimana aja jatohnya. Tapi untungnya tempat kita tuh aman. Jadi enggak terlalu deket sama pohon. Ada satu lagi. Lumayan dapet dua. Ini duriannya. Aku taruh di pakal lu aja ya. Semakin alat ya. Ini aku bantuin. Bantuin. Sebentar lagi matang. Tuh, karena bijinya tinggal diambil aja. Sudah mulai terpisah dari buah duriannya. Dan kenapa penting banget dimasak sampai matang? Karena semakin matang, semakin bisa tahan lama lampuknya. Eh, lampuknya ya. Akhirnya, setelah lebih dari dua jam bergantian mengaduk adonan, lampuk durian buatan kami siap dinikmati. Sudah jadi lampuknya. Seperti ini nih. Tuh, kenyal-kenyal. Aku boleh ngecobain enggak? Boleh. Cobain ya. Persis kayak dodol durian pada umumnya. Tapi bedanya enggak terlalu kenyal banget. Dan yang bikin menarik adalah biasanya kan dodol durian itu ada campuran. Kayak gulanya kah atau apa? Kalau ini yang lebih mantepnya karena enggak ada campuran. Jadi ini lebih enak. Mantep. Dengan diolah menjadi lampuk, durian yang melimpah tidak akan terbuang. Selain itu, rasa lampuk tidak kalah dengan durian segar. Harganya pun juga lebih mahal. Lampuk salah satu hasil olahan dari durian. Selain lampuk ada tanpoyak juga, terus modernnya ada pancake, ada es krim. Tapi kalau kita memakan duriannya langsung, ya pasti enak juga. Bahkan masyarakat sini ada yang makan durian pakai nasi segitu. Enaknya, gokilnya. Sengaja duriannya ada beberapa yang saya bawa ke kampung. Jadi masyarakat sini bisa menikmati yang sudah diolah menjadi lampuk. Ada juga yang bisa dijual dengan duriannya langsung kayak begini. Ikut di jejak saya, jejak petualang. Beruntung, kebun durian ini tidak jauh dari sungai. Sehingga durian bisa diangkut dengan ketinting. Nah ke desa dulu, ikut di jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak! Inilah salah satu fungsi utama sungai bagi masyarakat pedalaman. Alam menyediakan, masyarakat memanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, makasih Bapak. Sampai juga di desa bersama harta karun-harta karun saya. Waktunya saya pulang buat nunggu siapa sih yang mau beli harta karunnya. Ikut di jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya kali ini masih berlanjut di tanah Borneo bagian selatan. Tepatnya di kapupaten Balangan. Saya masih mencari buah-buahan tropis yang nikmat untuk disantap. Masih berkerabat dengan buah durian? Iya, buah pempakin. Pempakin berasal dari jenus yang sama dengan durian, yaitu durio. Tak heran jika bentuk keduanya sangat mirip. Pempakin dikenal dengan berbagai nama. Lai, pekawai, sekawi, dan durian kuning. Semakin matang buahnya, semakin jingga merona warnanya. Pempakin. Ini dia buah pempakin yang sudah matang sama seperti durian. Sekarang kalau sudah matang dia itu jatuh sendiri terus terbelah bawahnya. Bedanya sama durian ini yang paling kelihatan jelas warna kulitnya. Kalau sudah matang pempakin itu warnanya kuning, kuning cerah. Sudah lama dikatakan ini. Widih. Isinya orange banget warnanya. Tuh, warnanya bener-bener bagus. Pempakin hanya dapat dipanen satu tahun sekali. Ada Januari hingga Februari. Dia kalau dipegang gak selembek durian. Durian kan biasanya langsung hancur. Ini enggak. Rasanya... Rasanya manis. Baunya mirip durian tapi gak semenyengat durian. Jadi mungkin kalau kamu gak suka durian karena baunya, kamu bisa suka selap mempakin. Nah sekarang saya mau cari yang setengah matang. Jika sedang musim seperti saat ini, masyarakat tidak perlu memanjat pohon untuk mendapatkan buahnya. Cukup mengambil yang jatuh ke tanah saja. Ini dia namanya Kerajaan Pempakin. Tuh, lihat di sekitar saya. Semuanya Pempakin-pempakin yang sudah kuning. Jadi ini tinggal diambil saja. Tapi karena banyak, jadi saya mau pilih-pilih dulu kualitas terbaik. Buah bernama latin Durio Kuteiensis ini adalah asli Kalimantan. Tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, Pempakin telah diekspor ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Cara termudah buat tahu Pempakin itu sudah bisa diambil atau belum, ini nih, lihat. Kalau di ujung bawahnya dia masih ada ekornya, itu berarti dia masih muda sekali. Tapi kalau ekornya sudah hilang, itu berarti dia sudah siap buat diambil. Bang, ini sudah habis ya yang bisa diambil? Habis. Sudah habis? Oke. Pempakin yang sudah matang biasanya langsung dimakan, sedangkan yang setengah matang digunakan sebagai bahan bagu pembuatan kudapan. Semua bahan-bahannya untuk buat kue khasnya banjar sudah siap. Namanya amparan tatak, cuma biasanya dari pisang ya? Biasanya kan dari pisang, kelayannya kan dari Pempakin. Jadi kita mau coba hari ini pakai Pempakin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat amparan tatak, bahan yang dibutuhkan hanya tepung beras, santan, dan gula. Ini yang kelihatan satu lagi bedanya Pempakin sama durian adalah ketika kita berusaha memisahkan daging dan bijinya, itu lebih gampang tuh. Jadinya bijinya lebih bersih. Berbeda dengan durian, tingkat kolesterol dan alkohol pada Pempakin cenderung rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Setelah adonan pertama dikukus 15 menit, pengukusan kedua dilakukan selama 30 menit sampai adonan keras. Rasanya persis kayak kue pisang, cuma pisangnya tuh emang diganti sama Pempakin, yang jadi yang ngebedain harumnya ya. Harumnya itu kerasa banget. Ini gak pake warna, gak pake pengharum apapun. Tapi begitu dibuka, harum Pempakin ini langsung keluar. Rasanya manis, persis. Kayak kue pisang. Enak. Mereka con jokui. Oke. sub indo by broth3rmax